Lalu apa tanggapan para orang tua terkait keputusan pemerintah yang akan memperlakukan pebelajaran tatap muka berikut liputannya. Kalau saya kurang setuju ya Mbak ya, karena kan di informasinya kan yang divaksin kan cuma guru-gurunya aja. Jadi dalam satu kelas kan ada teman yang dari sana, dari sini gitu. Jadi kan nggak tahu itu temannya trackingnya dari mana, riwayatnya gimana gitu. Kalau menurut saya perlu divaksinasi, karena divaksinasi itu bisa mengembalkan tubuh kita sehingga tidak terkena penyakit COVID yang sekarang ini dialami. Kayaknya kalau misalkan sebelum divaksin, karena kan katanya di atas 5 tahun udah bisa divaksin ya, 5 atau 6 tahun. Kayaknya kalau sebelum divaksin kayak agak high risk ya, soalnya kan nggak ketemu sama gurunya aja. Tapi kan kayak ada orang-orang jajanan, misalnya kayak kantin, jajanan atau yang semuanya itu kan belum tentu divaksin juga. Sekarang aja masih lansia ya, sama BUMN, PNS. Sebaiknya memang harus dilaksanakan, supaya pembelajaran itu lebih fokus ya, anak-anak juga bisa lebih jelas dalam menerima pembelajaran. Karena memang dalam memberikan materi itu perlu adanya penjelasan yang harus kita hadapi dengan tatap muka. Kita harus dikasih dua pilihan, antara yang benar apa yang nggak itu aja sih. Sebetulnya kalau memang itu benar ya boleh nggak apa-apa, tapi kalau nggak benar seorang temannya juga apa-apa.